Intro Intro Saya akan mengikuti Sandri Ini adalah sandri Kadang ini memang benar Ini adalah film Amerika Film-film Kados Ini adalah film barat Kados Titanic, Sandri Bulog Pas itu Perang Irak Ini tidak ada yang mengajikan Sandri saya Saya akan berjujurnya Tapi saya akan mengajikan Jadi saya akan mengajikan Saya akan mengajikan Apa? Saya tidak ada yang berjalan Saya akan mengikuti Harbi Tapi tidak ada yang mengikuti Bintang-bintang film Saya tidak mengajar Ternyata Saya mengikuti Harbi Saya tidak Ya kita ini kan punya nafsu Kalau ada yang Jadi Karena saya akan membantu Atau mempercayai God Saya tidak perlu mencari Ini akan mencari Saya tidak perlu mencari Saya tidak mengajikan Saya tidak akan mencari Saya tidak akan mencari Saya tidak tahu Saya tidak tahu dan saya bisa membayar itu artinya ini, ketika aku mendalik, kenapa harus membantu aku kamu? jadi aku harus berhati-hati ke sana tamu dan mecahkan piring harusnya berhati-hati karena aku berharap cintanya, aku bisa berhati-hati berarti salahnya mecahkan piring tidak berhati-hati tidak berhati-hati, cuma seperti orang yang suci, salahnya mecahkan apa? piring ya, tidak bisa menafik aku nih aku tidak bisa menafikkan tekan menyebut alasan, kadang bodoh saya ada orang yang tidak ada, ada orang yang ada, ada orang yang ada ada orang yang ada, ada orang yang ada ada orang yang ada, ada orang yang ada mereka ada orang yang ada orang keluarga, jadi aku bisa lihat anak aku harus jalan sepuluhnya yang jembar bodoh salah, tapi hukumnya begitu aku bisa menafikkan orang yang ada perapatan, tidak bisa melihat itu, aku mau melihat dia menafikkan orang yang ada perapatan, tidak bisa melihat suatu saat itu terkabar, jadi aku harus putus ini sepuluhnya 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 apa yang ada perapatan, hanya dengan kita putusnya itu yang dialami nabi ibrahim alaihi salam jadi Nabi Ibrahim kalau cerita ini cerita, saya pelajaran ini bahwa kita meskipun tidak mongkar itu mesti ada nafsu ini tidak ada mongkar, ada apa? nafsu ini Nabi Ibrahim ini cara kitab khikam ini adalah bab tiang yang muka syafah kalau tidak dirohmat al-ilah itu dianggap maring rusak Islam Nabi Ibrahim dianggap pengeran yang alam malakut bareng dianggap pengeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat terus Allah tanya Ibrahim menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? bunuh saja ya Allah karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiatin engkau mbak pengeran dituruti di patah ini sampai tiga kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang tidak benar-benar mbak pengeran dituruti suatu saat walah hasil Nabi Ibrahim itu kok nyembeli anaknya Ismail anaknya sembelah Ismail protes habisnya itu buah hati saya Gusti kalau kamu nyembelah aku biar keberatan ya keberatan Gusti ini anakku loh jawabnya penggirannya saya gak ilang zaman tak angkat alam malakut kalau orang-orang maksiat mbak pengeran mbak pengeran ini tak turuti bareng aku ngongkong kue kok pikir pas ngongkong aku tak pikir harus ingin ngongkong kue kok pikir terus Ibrahim jawab nah ini anakku loh Gusti uang-uang itu ya kau laku sama aku gak gelo keusahaan matanya ini gak sih ini kayak gitu benernya cerita hikam itu kayak gitu aja jauh misalnya mau orang-orang kue cewa berkaranya rasopan macam-macam terus berkaranya jauh berkaranya jauh berkaranya jauh anak orang yang yang tahu ngutang kue sepunan ini buat ini kertas anaknya jauh seperti itu jadi misalnya Rukin janjian dari aku selesai 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 jam itu tak jam metu-metu Rukin gak teka misau-misau Rukin sampai kia ini nyulain dijanji ini perkara ini Rukin salah nyulain dijanji gak tepat waktu ngamuk aku tapi mesti aku bersop plus aku tidak ditang Rukin misalnya aku ditang Rukin 10 juta mana ada nyulain dijanji serah apa-apa kabar bener lenda kita menusum mesti ada sebab yang di luar aku aku bisa ngamuk uang yang hutang aku sekelir jadi aku tidak mau Rukin nyulain dijanji plus aku nanti hutang Rukin jadi bisa ngamuk nanti hutang bodoh orang nyulain dijanji bisa ngamuk apa bisa ngamuk itu yang dimaksud uang harus dihadun nafsi mulanya Sayyidina Ali nanti mau orang kafir barang apa dibuat orang kafir yang idoni Sayyidina Ali melayu Sayyidina Ali ketika ditanya Ya Ali kenapa kamu tidak jadi bacok pas sampai tak bacok mereka yang kafir ini idoni aku akhirnya aku emosi terus aku melayu mereka 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 berarti inti soron nafsi berarti aku menuruti egoku terus idoni rai aku bisa jadi mereka 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 aku bacok dihadun nafsi kalau aku mau perang tanding demi ilahi kalimat tilaf barang orang kafir kalah dihadun dihadun ini malah malah dihadun ketika ditanya kenapa Ya Ali tinggal bacok tidak aku mau bacok mergok orang kafir yang lecehkan Tuhan tapi mau hidoni aku aku khawatir bacok ini karena inti soron di nafsi demi membela egoku ilmu ini itu itu baris baris tutup tutup aku yang maklari tahu itu yang tahu itu yang tepat-tepaan yang percaya orang semacam-macam tapi ini ilmu harus anda dengar wangan-angan benar bisa tidak tidak mau uang yang tahu ngutang ini jadilah karena ada orang pembantuku kurang ngajar seperti ini orang kamu tidak bergerak tapi langsung bayang harus dirayu karena orang berharap cintanya bisa ngamuk karena orang kiai saya bisa salah teman-teman saya kurang salam template bisa saya ngamuk orang yang jasanya orang saya yang menurut saya bisa bisa orang tidak menurut jalanan misalnya ruk menurut janji wah saya harap menurut jalanan 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 biasa jalanan 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 berlebihan long hati-hati terus kita ini meskipun menurut hati-hati tersebut tidak seharga mati maaf ini mwasyur juga k crit tanpa tempat berlebihan rohas maaf itu tipu sampai b論 maaf hati-hati nafsi. Kalau kita ngomongkan semangat jamaah itu jangan-jangan mereka imam. Kalau kita misalnya posisi orang imam kita rapati semangat. Ngobrak-ngobrak. Jamaah. Kita tidak mau ngomong. Ini nyatanya, kalau imam itu ganti. Kalau kita rapati jamaah, rapati geding. Seperti rapopo. Tapi zaman imam itu kita rapati jamaah. Sentimen untuk aku. Tapi bareng imam itu ganti. Orang-orang raja mak itu gak pati geding. Perkaraan ini. Enggak ngomong. Anda menang tahu. Mereka akan ngomong. Hati-hati. Falyah darilladina yukholifunan amrihi antusibahum fitnatun awusibahum azabun alim. Terus putih ini. Sekedep ya. Falyah dari ala inna lillahi mafis samawati wal ardi. Qatya'lamu ma'antum alaihi. Suratul Furqan. Makiyyatun illa waladhina laytuuna ma'awahi ilahan akhar. Surat Furqan itu bangsa makiyyah. Illa waladhina laytuuna ma'awahi ilahan akhar. Illa waladhina laytuuna ma'awahi ilahan akhar ila kohli rakhiman. Fahamadaniun wangkau ayat itu utawi Qur'an ini madani. Bangsa di Turana Madinah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang tidak berhak yang berbicara. Hak tidak berbicara. Bicara yang berbicara. Bicara yang berbicara. Ciri utama kebenaran adalah hak dan berbicara. Bicara yang berbicara. Allah abdiya mengatasi kewulan Muhammadin rupanya Muhammad. Lihatnya supaya ada Al-Qur'an di Alaminah. Mereka mengalami alam kabayil. Ini adalah alam manusia. Dan jinn dan alam jinn. Duhunan malaikat itu orang alam malaikat. Ada yang berbicara menjadi peringatan. Makhawifan menjadi yang mendekat. Yang mendekat. Min'adha billahi saksan Allah. Allah itu sahabat Allah dirupanya tidak tahu Kedilah dimulkus Samawati Kerajaan Ibirapura Langit. Wal ardilan bumi. Walam yatakhid dengan orang alam Sopo Allah Ta'ala Waladjan dengan anak. Allah itu bakal di anak. Maksudnya keliru. Ada orang darah ini Allah di anak. Mereka orang di anak berarti ada geni Allah yang coplok. Berarti ada barang kodim coplok. Mereka ini jadi apa? Anak. Walam yatakhid dengan orang yang berbicara di Allah atau syarikat sekutanan film mulki yang di dalam kerajaan. Allah itu ada yang nyanyi. Mereka tidak menghukumir yang tidak menghukumir Mereka tidak perlu Mereka menghukumir yang tidak menghukumir Mereka tidak menghukumir Mereka tidak menghukumir Jadi Semua ilaihi marjik hukum yang menjemput Jadi Lord Allah itu yang berkata Mereka ini hanya ada yang berkata dan yang berkata Mereka Hukum Mereka mengatur Mereka mengatur Mereka menyesuaikan Sopo Allah yang takdirkan dan berada penyesuaian Dengan Sopo Allah yang tidak tersuayatkan sesuai Maksudnya yang diperkirakan sesuai kebutuhan karena tidak menjadi komunikasi karena tidak menjadi komunikasi tidak menjadi komunikasi tidak menjadi komunikasi pengeran itu adalah persoan orang-orang itu tidak jadi nyanyi bagi pengeran, pada layar dan orang terhormat yang mengerti dan orang itu bisa memiliki yang memiliki kemanfaatan dari pemerintah dan memiliki kemanfaatan dan anda memiliki kemanfaatan dan juga menarik kemanfaatan juru-juru jika ada yang memiliki apa yang memiliki kematian dan kehidupan yang beranggap yang beranggap pemerintah maksudnya mereka beranggap sebabnya mati itu harus sebabnya jika ingin mati, mereka ingin beranggap misalnya mereka bantai jadi mereka beranggap dan mereka ingin mati saat itu mengunggap Arak atau mengambil peluang itu Misalnya ingin mati Dia sudah mati, mati ini Apakah mati, mati Kemudian itu mati Sebab apa yang mati Tapi misalnya orang nonton, orang nonton mau nanti yang bantai Ya sebabnya mengambil peluang Sebab apa, karena ini tidak sebabnya Karena mereka mati Dikak apa apa Ya apa, yang selamat Selamat itu Yang raksasa mati Sebenarnya si Abu Bakar sudah tahu Berubatan dengan dokter Bukan itu kalau ini dokter Mata, tobib, mati, jamian Kok dokternya mati Jadi ini saya lihat dokter yang tidak tahu Mati Maksudnya saya tidak bisa tidur Tapi kalau tidak ada duit, saya tidak tidur Sampai Jadi kalau dikongkong, saya balik Sekarang saya ceritakan Jadi orang tidak suka itu penyakitnya Jadi orang nonton itu tidak ada penyakit Mereka mengetahui Jadi orang tidak ada penyakit Jadi orang tidak ada penyakit Jadi orang tidak ada penyakit Ya orang asli itu juga Tapi tidak ada penyakit Ini orang tidak ada penyakit ível dari mereka Jadi orang tidak ada penyakit Jadi orang nak berada penyakit mati jadi orang kafir mengomentari Muhammad jadi orang kafir mengomentari Muhammad jari ini mengarang Quran karena Allah menantang untuk mencari Quran karena Muhammad tidak bisa mengarang ternyata orang kafir mengatasi ini tidak bisa mengarang Quran maksudnya tidak Muhammad mengarang ya orang kafir tidak bisa mengarang saya beri ucapkan kepada kufar mengatasi ini adalah yang satu tertingenti yang di Quran itu adalah yang akan dikenal ini berkata melayan kepada masyarakat biasanya akan berkata apa yang akan menjadi amaran seperti itu saya berkata melayarkan Muhammad ini adalah yang akan dikenal ini adalah yang akan dikenal ini saya menyalakan Muhammad itu yang akan dikenal yang akan dikenal yang akan dikenal Anda sudah mengubah atau mengubah Muhammad yang ikilah ma, ma yang asyadir al-awalin jadi jari orang kafir Muhammad itu kreatif, jadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dikne terus didedekkan oleh Quran jari orang kafir, fahiyah orang yang asyadir al-awalin itu melayu dan wajah asyadir al-awalin itu krok dikosok dan wajah asyadir al-awalin alih ngatasi Muhammad supaya ngapal sama Muhammad asyadir al-awalin bukratan dalam waktu esok, wasilah dalam waktu suri, hutwatan dikosok dalam waktu esok, wasian dan dalam waktu seri kalau Allah 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 mengatasi Muhammad yang mengkafir, Dawa Allah kul anjallahuladzi ya'lamu sirrah kul ngecapa sirrah Muhammad anjallahuladzi yang Quran sopa'al-ladzi ya'lamu kang pirsah sopa'al-ladzi asyirrah yang rahasia ayil ghaibah dikosok rahasia di samawati yang berlambar langit wal ardilan bumi Quran itu ditorang tidak mengerti rahasia ini langit bumi alhamdulillah termasuk sirrah di Quran itu muka syafah nabi ratau pirsah tapi jadi pirsah inna usatamnya Allah iku kanana sopa'al-ladzi asyadir al-mu'minin namaring biru-biru mu'min rohim antaraka walasi bihim kelawan mu'minin sampai dalam dokumentar ke farma lihat Rasul mahnya apa lihat Rasul ini di dunia Rasul aku makan apa Rasul atau ada yang di Panganan bahwa orang ini yang melakukan-lakukan Rasul di aswak di dalam biru-biru pasar Muhammad itu itu Rasul ada yang makan di dunia itu kadang-kadang melakuin-ladukan apa? Pasar maksudnya kita adat ikiyai kadang-kadang ada pasar Rasul ya sering ada apa? ada pasar tapi kalau ada adat kiai orang pasar itu meru'ah gagu harga apa? diri wajaran keliru pasaran itu pasaran sementara utang ranyawur sebiasa sarokan kuyur dan ini juga kacau jadi biasa pasaran apa? pasaran pasaran sebiasa nabi yang kutu'a mawayamsi belaswa jika kita ada banyakнуть pengumuman i'lambikan supaya aku kita ada banyak yang mahasisir akan membantu faksipid kita tinggalkan bukan benar-benar malaku yang nabi utuh ini awyul kau tahu dan kakno ilahi maring nabi ada kanjin gedung menasamak sangin langit yang fikuh yang bisa melakukan infak jadi kanjin walaik tajuh lalu rawsah butuh sapa wahamad ilal masyid maring lumaku di aswak dalam pasar pasar-pasar itu labil maksir ada penguripan sehingga nabi kekasih pengirahan di emas sebelah ke langit ada dana dan ada duit terus nak dakwah nabi kekasih pengirahan apa? pasar aku ngajar dengan ini jadi ngaku parak pengirahan apa-apa gampang paham jadi ngaku parak pengirahan jadi tersangka karena nabi kekasih parak pengirahan tapi punya jiwa yang butuh kerja apa? pasar jadi orang kafir orang parak pengirahan untuk duit ke langit jadi nabi tidak perlu kerja jadi paham dikati sama perkebunan sopoh muhamad jadi dikati sama buah jadi kelebihan yang paling mengerjakan dan yang paling mengerjakan dan jadi yang paling mengerjakan kelebihan yang paling mengerjakan kita sebagai sebab jana Muhammad di gedung di duur atau di perkebunan di abadi terus kita karemangan jadi kita dihutang jasa sampai di ini iman Allah dihutang jasa pada kira ini apa iman Yusuf ayah jadi sebagian kira ini tidak kulu tidak kulu tapi tidak kulu tidak kulu kita makan sama rezeki Muhammad iman Allah kita hutang jasa abadi, kurang ajar kurang ajar mulanya kita dihutang jasa sabar dari kira ini sabar, dari kira ini sabar sabar, sabar tapi juga menganggap yang dihutang saya dari Abu Jahel, yang dihutang pada Islam tidak dihutang pada Islam yang dihutang pada Islam jaman Nabi Muhammad yang Nabi mesti benar yang orang kafir mesti salah Islam-Islam ekstremis itu tidak mikir yang dihutang mesti kita itu misalnya jadi orang ekstrem kan perangnya dari Islam kan kita sudah pasti benar musuhnya salah jasa ini misalnya Islam ekstrem kelompok itu itu tukaran organisasi orang masyarakat itu tukaran sampai semangat itu jelas benar soalnya rebutan jadi orang maju aku dihutang waris yang wakuf itu kiai mau numpang lewat wakuf apa terus ngimami jadi kiai ini aku yang sama cetakrib itu warisnya sudah goblok jadi tidak berat jadi ibang kalau sering dilapuri kalau dilapuri jadi orang maju itu tutup jadi orang maju jadi orang maju Jumatan orang maju orang maju sholat sholatnya di lapangan jadi orang maju jadi orang maju nganggur atau nganggur orang maju orang maju orang maju orang maju kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam jadi itu tidak agama itu tanpa maju itu tidak berlaku tanpa kue itu berlaku tapi sampai kelahiran agama itu berlaku malah jika orang maju sampai ada tukaran jadi orang maju nganggur ngerti orang maju Islam yang butuh di sini ya Islam orang maju orang maju ngerti itu Gus Ma'ruf adiknya bangun Gus Ma'ruf itu unik ya umumnya santri tidak berseniar apa bayang ini ini umumnya santri tidak berseniar apa bayang kan keberatan aku sejenis kebayang jadi seakan-akan dia dibutuhkan seakan Gus Ma'ruf bayang nggak apa-apa kan untuk yang maju ini tenang jadi artinya GR itu dihilangin jadi tidak maju jadi sampai mati tidak siap tidak maju jadi Gus Ma'ruf tidak mati mungkin orang maju yang maju jadi pokoknya orang itu didana dan sadar tidak kita yang butuh ibadah kita yang butuh khidmah maju orang maju yang butuh kita yang butuh khidmah maju berarti menyabari ketika ada konflik seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam kita ini yang butuh Islam misalnya ada sekolah ngaji saya butuh ngaji karena saya ulama kewajiban ulama saya butuh mulang untuk aku aku tidak perlu kecewa dengan Mustafa kalau aku kecewa berarti seakan-akan aku yang dibutuhkan Islam jadi kecewa seperti orang mga walaupun mengibadah orang mga walaupun dikongkong tapi karena kita butuh uang itu menggantikan kita menggantikan Allah itu menggantikan alam yang untuk yang orang seperti misalnya suan meriki ngaji, itu yang lucu sebab kecil ngalim suan rukin, dia ngomong-ngomong karena ngaji, itu sombong, ini kan rukin yang suan rohnya, itu yang kelar tapi kan kuduhnya faham, tak marah itu jadi kaya ini jadi kaya ini mencetak musyollah, kaya kita butuh islam, butuh ngamal, itu yang sabar ada makmum sombong, ada makmum gak istiqomah musyollah yang dibuka, ada telepita, itu yang sabar saya, kadang makmum rataku, ada dewi, ada dewi, ada dewi, ada dewi tidak pas dewi anda niat imaman ngertakak iwan, ngelakak imaman, makmum pujin jadi angsal niat imaman setelah jantau saat itu orang ada imam tidak menawang, kok ada makmum jadi kita tahu, kalau dikirir-kiriran imaman, ada malaikat yang ada makmum faham ya, jadi dikiswa ibadah saya merasa buddha ibadah saya merasa mudah, kenapa kecewa? kecewa, jadi kita harus butuh amal karena orang mutung-mutung berarti makamnya orang duwur dia punya ego ada orang meragani dia, seorang islam melakukannya tidak ada dia padahal dia problem bagi apa? islam tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah